Sebuah partai catur yang sangat menarik dari Grandmaster Gukes Domarajo saat menghadapi Grandmaster Gawain Jones Game ini terjadi pada bulan Februari yang lalu Game yang sangat seru karena bermain dengan sangat solid di awal dan full taktikal di akhir Seperti apakah permainannya? Simak video berikut ini Di sini Gukes Domarajo memegang putih melangkah peon D4 Dan setelah dijawab dengan kuda ke F6 melangkah terbaik merespon peon D4 Peon C4 dan peon G6 Kings Indian Defense Kuda ke C3 Dan di sini peon ke D5 Pembukaan beralih ke Grunfeld Defense Di sini respon terbaik kuda ke F3 Fokus pengembangan perwira Dan setelah gajah Fians itu mempersiapkan rajanya untuk krokade Di sini peon ke E3 Hitam sesuai rencana Mengamankan raja Dengan rokade ke siap raja Di sini pertukaran peon terjadi Kuda makan peon Dan gajah berkembang sambil menekan kuda Pilihan paling populer dalam mengambil tindakan ini Yaitu kuda ke B6 Berbalik menyerang gajah Namun di sini Jonas langsung menyederhanakan perwira Kuda makan kuda Dan peon makan kuda Disusul dengan peon ke C5 Putih rokade Dan di sini menteri mengancam gajah Menteri ke E2 Kedepan melindungi gajah Dan pengembangan perwira Kuda ke F6 Kuda ke C6 Dan putih sama pengembangan perwira Yaitu gajah ke A3 Sambil mengancam peon Maka peon B6 Dimainkan Untuk melindungi peon Disini benteng A digeser ke C1 Ancaman pada menteri secara tidak langsung Namun diabaikan saja Gajah fokus Ke B7 Karena pelindungnya masih sangat banyak Kawan-kawan Di posisi ini Gukes mengambil inisiatif Untuk menguasai center Dengan peon E4 Dan di posisi ini Kuda menyerang gajah Dan ini mendukung gajah Ditarik mundur ke D3 Selanjutnya Hitam mengaktifkan gajah Menggunakan banteng Dan banteng ini digeser ke B1 Kemudian Benteng hitam digeser ke C8 Dan peon D5 Terus menguasai petak sentar Dan di posisi ini Peon E6 dimainkan Dan peon ke C4 Selanjutnya Benteng digeser ke F8 Mengancam menteri Dan menteri ini langsung Bereaksi Ke C2 Menghindari tekanan dari banteng Dan selanjutnya Peon F5 Mulai dimainkan Untuk menyerang pertahanan putih Dan Gukes Dengan sabar mengaktifkan Satu persatu perwiranya Yakni banteng ke E1 Pertukaran peon Dan gajah makan peon Kembali pertukaran peon Dan peon makan peon Disini Gukes memiliki Peon bebas Yang semakin dekat Selanjutnya Hitam berespon Dengan gajah Kesilapan Apakah kalian tahu Di posisi ini Yang dimainkan Gukes Yak disini Peon ke D6 Mengorbankan peon Untuk mengosongkan Diagonal terang Yang sangat penting Yang terdapat Raja Hitam Di posisi ini Langkah terbaik Sebenarnya Menteri digeser ke F7 Untuk mengamankan Diagonal terang ini Kawan-kawan Namun Disini Jones langsung Mengambil peon ini Sehingga Memberi kesempatan Terhadap banteng putih Bergeser ke D1 Dan menjadi aktif Terpaksa Menteri kembali Ke C7 Dan gajah terang Melakukan skak Raja terpaksa Ke pojok Dan gajah Gelap Melakukan skak Ditutup dengan gajah Dan di posisi ini Kuda diaktifkan Ke G5 Kuda ini Sangat berbahaya Tentunya Kawan-kawan Selanjutnya Hitam Mengembangkan gajah Menyerang Menteri Dan apakah Kalian tahu Kemana Perginya Menteri ini Setelah diserang Di sini Menteri 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 Maka gajah Makan gajah Sekak Setelah Menteri harus Menutup Di sini Tidak langsung Dipukul Dengan gajah Melakukan kuda Terlebih dahulu Sekak Benteng Tidak dapat Makan guda Karena benteng Karena benteng Makan benteng Sekak Mat Kedepan Tidak akan Bisa Dibendung Jadi Di sini Raja Harus Bergerak Dan kuda Bergerak Kedinam Open Sekak Jika Ditutup Dengan gajah Maka Gajah Makan menteri Terlebih dahulu Setelah Raja Makan gajah Kuda Makan benteng Sekak Dimana Benteng Makan kuda Dibalas Dengan Benteng Makan gajah Putih Unggul Satu Perwira Dan itu Terlalu Banyak Bagi Grandmaster So Pengorbanan Ini Sudah bisa Dipastikan Bukan asal Asalan Disini Hitam Respon Benteng Makan benteng Dan setelah Dimakan Kembali Di posisi Ini Pion Ke H6 Mengusir Kuda Namun Di posisi Ini Lekah Terbaik Yaitu Kuda Kesin Untuk Mengontrol Benteng Di petak F7 Kedepan Namun Sayangnya Disini Jonas Melangkahkan Pion Ke H6 Mengusir Kuda Dan apakah Ini Kuda Akan Dipindahkan Atau Bahkan Dimundurkan Tentu Tidak Kawan Di posisi Ini Menteri Makan Gajah Sekak Memaksakan Menteri Makan Menteri Dan Langkah Pamukas Benteng Ke E7 Dan Tepat Di posisi Ini Hitam Langsung Menyerah Ya Langkah Terbaik Disini Pion Makan Kuda Dan Gajah Makan Menteri Benteng Ini Tentu Pasti Gajah Sampai Menteri Makan Gajah Maka Benteng KH7 Sekak Mat Kud Sampai Sampai Sampai